Pasca Libur Tahun Baru 2021, aktivitas penumpang di Bandara Hang Nadiem kembali meningkat. Puncak arus balik terjadi pada tanggal 3 Januari 2021 dengan total 10.000 penumpang lebih. Pasca Libur Tahun Baru 2021, aktivitas penumpang di Bandara Hang Nadiem kembali meningkat. Peningkatan mulai terjadi tanggal 2 Januari dan terus meningkat di tanggal 3 Januari 2021. Jumlah penumpang terjadi pada terminal kedatangan. Data dari pihak Bandara Hang Nadiem, puncak arus balik di Bandara Hang Nadiem Batam terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. PLT Direktur Bubu Hang Nadiem Batam, Beni Syahroni mengatakan, setelah Libur Tahun Baru 2021, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 3 Januari 2021. Pada tanggal ini, jumlah penumpang 10.397 orang yang terdiri dari 5.422 orang yang berangkat dan 4.975 orang yang datang. Pihak Bandara memastikan puncak arus balik Libur Tahun Baru 2021 terjadi pada Minggu tanggal 3 Januari 2021. Jumlah penumpang pada tanggal 3 Januari 2021 ini, jika dibandingkan dengan hari yang sama pada tahun sebelumnya, mengalami penurunan minus 37 persen. Pantauan di Bandara Hang Nadiem pada Senin siang, pintu keberangkatan masih dipadati oleh calon penumpang. Di pintu keberangkatan, jumlah penumpang juga sedikit lebih ramai dari biasanya. Alhamdulillah di Bubuang Nadiem, kedatangan meningkat. Kemarin kita mencatatkan yang datang ke Ketamatam itu sekitar 5.400 orang. Jadi sebelumnya di AI-4.000 dan hari kemarin itu sepertinya puncak. Apakah ada nanti bakal terjadi tingkatan lagi nanti hari-hari berikutnya? Sepertinya kalau saya lihat sih tidak terjadi peningkatan, mungkin nanti beransur-ansur akan kembali normal kembali di angka 3.000 atau 4.000. Nah namun kita berharap tetap dunia penerbangannya menjadi alternatif transportasi untuk antar pulau. Hajun TV Kepri dari Batam mengabarkan.